Ada sedikit yang menarik adalah biasa kalau PSM tampil dengan kombinasi winger antara M. Rahmat dan juga Saldi Tapi diperkenalkan suasana yang ada dan kita lihat dalam suasana hari pahlawan Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur Bisa kita saksikan Iya, dua sosok pahlawan dari masing-masing daerah Tadi kita lihat ada Bung Tomo dan ada Pindidia Wasid Adung yang berada di tengah lapangan Dan Kiko, bapak pertama Terus satu menit berjalan Persebaya sudah memberikan ancaman ke gawang PSM Makassar Tadi sayang belum Vanjaya yang lagi dinas untuk tim nasional Dan kali ini hampir acanya Renny Irwan Renny Irwan Masih Renny Irwan Oh bola daerah pada Ruben sana Sayang tapi sudah berada di posisi offside juga Rangkap offside posisi dari Ruben Sanadi Bagaimana kita lihat rapatnya William Plym tidak offside William Plym kembali kepada Oh, saya sekali Habis lari tadi soalnya Beramat dan dia mendapatkan bola daerah Kepada Ferry Pahawo Masifan di Eko Otomo Rapat sekali pertahanan di PSM Makassar Tendangan dari luar kota penalti Ini dia tendang Para pemain Persebaya membongkar rapatnya Dari saat pertahanan dari PSM Makassar Oh, baik kali ini kita lihat Osvaldo Hai Mau tidak mau Gangi bahunya tadi Dan ini adalah peluang dari Osvaldo Hai Salah satu perjalanan sempat baik Kita lihat pemirsa Tetapi kita lihat dua pemain Di lini pertahanan dari PSM Makassar Menutup Osvaldo Hai Dan bolanya masih belum menemui sasaran Ya, kali ini percobaan melalui dribble Dilakukan oleh Ruben Sanadi Berhasil memperoleh ruang tembak tadi Tapi masih terlalu lemah Dan bisa dianticipasi oleh RFC Dan kali ini Sebuah kesempatan dimiliki Oh, bahaya kita di pemirsa Dan kita saksikan pemirsa Sebuah kesalahan dari lini pertahanan PSM Makassar Dimana ada bola gratisan Yang didapatkan oleh Persebaya Surabaya 1-0 Persebaya Surabaya Dalam laga di Hanoi Salahan yang harus dibayar mahal Oleh Stephen Poy tadi Ferry Pahabol begitu jelim membaca Apa yang akan dilakukan oleh Stephen Pahabol tadi Sebuah heading yang tadi ingin ditujukan kepada Kipster Ricky Modupin justru di intercept oleh Ferry Pahabol Sebuah blunder tadi yang dimanfaatkan oleh Ferry Pahabol Untuk menciptakan gol pertama 1-0 untuk Persebaya Ya, umpan gratis Diterima oleh Ferry Ruben Sanadi Sebentar akan lepas kali ini Osvaldo Hai Dado Ya, kita lihat dia lepas tadi dari Stephen Poy Tapi David Da Silva Ya Juga tidak menyangka Bisa Bener Sanadi Kepada Ferdinand Sini agak didapai Sebentar akan lepas kali ini Osvaldo Hai Dado Dan dia agak ngepot Agak ngepot ini Dia masuk Ngepot dan dapat tuntung bola Lalu tim Oh, direbut oleh David Da Silva David Da Silva David Da Silva Menunggu Dua tim Antara Persebaya Surabaya menghadiri PSM Makassar Dan David Da Silva Top score Sementara Gojek Liga 1 Persebaya Buka lapang Menunjukkan kelasnya Membuat sebuah gol Dengan sebuah peluang 2-0 Persebaya Surabaya Yang mulai tahas PSM Makassar Yang langsung memberi bukti Seorang David Da Silva Bahwa ia memang pantas Ada di puncak teratas Top score Sementara sampai saat ini Sebelum ini masih dikuasai oleh Randy Irwan Randy Irwan Randy Irwan menekut bola Randy Irwan berikan bola Kali ini Kesempatan dari Oh Tengjangan cek kiri dari Otavio Kedua Persebaya yang sedang menunggu William Plym Dari clearance yang tidak sempurna oleh Otavio Dulu terhampir saja dimanfaatkan Tadi blok berharga dari Fadri Ibiri tadi ya Itu membantu penyerangan Steven Boye Tidak offside Kita lihat Pemirsa peluang kali ini William Plym Dan kali ini kita lihat Pemirsa semua peluang Oh Kita lihat Pemirsa ini dia Terjatuh miskuasolikin dalam duelnya dengan Fadri Ibiri dan Sinaga Sementara ini dia Adu diduga Dimana Fadri Pahawo Oh dan kali ini kembali semua peluang Dan oh Masih bisa diamankan tadi oleh Zulkifli Pemirsa gawangin Saifudin juga melapis posisi yang ditinggalkan oleh Otavio Dutra Sementara ini dia top score Hai datang kembali kali ini ada Fadri Pahawo Fadri Pahawo Fadri Pahawo Dan bola lepas Juga dengan Pemirsa Sabu Dilakukan Bola cukup susah karena mementul dulu sebelumnya di depan penjaga gawang Mementul bukan mementul Mabung mementul terlebih dahulu di depan Wuuu Sampai jumpa di video selanjutnya di depan penjagaan Every the stories Jagsek Sub indo by broth3rmax